Hai ini saya akan buka satu ya Hai seperti ini hasilnya tuh kelihatan kan kacangnya di dalam selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat sahabatku semuanya hari ini saya akan membuat roti goreng isi kacang ini bisa buat ide jualan ya atau ide usaha karena bikinnya gampang terus bahannya juga mudah didapet ya ini saya pakai 250 gram tepung protein tinggi 250 gram itu kurang lebih 15 sendok makan ya tepungnya terus saya pakai nanti 2 butir telur 2 sendok makan gula gula biasa pakai gula harus juga boleh ya nanti mungkin saya kalau nggak pakai gula halus pakai gula ini ini 2 sendok makan kalau suka manis boleh ditambah terus saya nanti saya pakai 1 sendok makan bernipam 2 sendok makan minyak minyak sayur boleh pakai margarin ya kalau suka margarin boleh pakai margarin 2 sendok makan yang udah dicairkan terus untuk isiannya saya nanti pakai ini 200 gram gula jawa 200 gram kacang hijau ini kacang hijaunya sudah saya rendam dari semalaman tinggal ngerbus ya bikinnya gampang banget simak videonya sampai selesai kalau belum jelas nanti bisa lihat di deskripsi atau tanya di kolom komentar ayo kita kerjakan ini dalam wadah kita masukkan kacangnya ya ini udah dicuci bersih ya udah direndam semalaman udah hampir jadi toge kayak gini terus kita tambahkan airnya kita rebus sampai empuk Hai karena nganggungnya lama jadi cepet empuknya ya ini ya kacangnya pasti kita tutup sambil nunggu kacangnya empuk kita bikin adonannya saya akan taruh 2 putih telur disini saya pakai 2 putih saja ya kemudian saya akan tambahkan bulannya saya pakai 1 sendok ini saya akan aduk rata kemudian saya akan tambahkan tepungnya secara bertah ya ini nanti kita olenin sampai kalis ini saya akan tambahkan minyaknya sekalian disini 2 sendoknya tempat makan gampang banget bikinnya ya semua pasti bisa kemudian kita asuk lagi sampai rata ini kita gunakan tangan ya biar lebih enak dan juga lebih cepat tangan harus bersih kemudian kita ulenin pakai tangan kita aduk sampai tercampur rata ini tadi kalau misalkan telurnya kecil-kecil pasti tiga ya karena kalau kecil-kecil 2 aja telurnya tidak cukup untuk tepung ukuran 250 gram ya kalau telurnya gede-gede 2 saja sudah cukup ini setelah kalis kita biarkan sampai mengembang dua kali lipat ya saya akan tutup dengan plastik kurang boleh juga menggunakan kantong plastik biasa ya kemudian diikat rapat dan atasnya kasih tutup panci ini saya pakai ini kita biarkan sampai mengembang setelah kacangnya empuk seperti ini ya airnya juga udah tinggal dikit kita masukkan gulanya kita masukkan gula merahnya kalau suku kurang manis boleh ditambah ya gulanya ya kita rebus sampai gulanya larut gulanya larut terus airnya ini mengental ya biarkan sampai mengental empuk tuh ini sebenarnya udah empuk tapi biarkan sampai mengental kita tepung lagi setelah gula larut dan hampir asap sudah mengental seperti ini ya ini saya akan masak menggunakan teflon biar lebih asap kalau pakai panci ini kurang asap ya saya akan masak kemudian kita bikin saya rebus disini sampai asap sampai bisa dibentuk bulatan-bulatan ya atau sudah mengental sampai mengental ini kalau suka manis boleh ditambah ya terus kalau misalkan buat isinya itu suka halus ini bisa di blender di blender sampai halus kemudian dimasak lagi sampai mengental ya jadinya pasta kacang itu juga enak banget tapi saya maunya masih ada yang merindir-merindir gitu ya berasa kacang hijau jadi saya nggak usah blender saya masak sampai kental saja seperti ini nanti hasilnya juga rasanya sama sih pasta kacang hijau sama kacang hijau cuma bedanya halus sama masih ada kulit-kulit kasar gitu ya ini sudah mengental seperti ini ya kita aduk terus sampai menjadi pasta sampai bisa dibuat galaman roti ya ini sudah mulai mengental kita aduk terus sampai benar-benar bisa dipikin bulatan ya biarnya ke asap kita gunakan api kecil saja setelah seperti ini ya ini udah kental banget kita matikan terus kita biarkan dingin ini saya matikan apinya saya biarkan sampai dingin baru saya bentuk bulatan sudah gendal banget ya setelah kacang hijau nya dingin kemudian kita bentuk bulatan-bulatan ya olesin sedikit minyak pada telapak tangan kemudian ratakan supaya nggak lengket ini nanti kalau sisa bisa buat besok ya bikin roti lagi seperti ini kita bikin bulatan segini-gini kalau suka gede boleh gede-gede ya ini saya kecil-kecil saja begitu seterusnya sampai semuanya selesai gampang banget kan bikinnya sudah dapat segini saya rasa sudah cukup karena saya bikin adonannya cuma 250 gram ya ini bisa buat besok saya taruh tupperware kemudian saya tutup rapat saya taruh dalam kulkas bisa buat nanti-nanti kalau bikin roti lagi jadi lebih mudah ini setelah hampir satu jam ya 45 menit hampir satu jam udah kayak gini mengembang bakal lipat kemudian kita kempeskan lagi ya kita kempeskan kemudian kita potong menjadi beberapa bagian kemudian kita potong menjadi 8 atau 10 bagian ya sekitar 25 sampai 30 gram besar-kecilnya terserah selera ya terus kita bikin bulatan seperti ini ini sudah dibikin bulatan semaya saya tutup plastik sebentar saya akan menyiapkan tempatnya biar nggak kering ini saya tutup plastik ini saya olesin minyak pada nampan ya ini nanti saya buat wadah ini nampannya saya olesin sampai rata olesin minyak sampai rata supaya nggak nempel ya setelah rata di olesin minyak kita taruh sini ya kemudian kita isi adonannya dengan kacang yang sudah kita buat tadi ini kita pipihkan kemudian kita isi dengan kacangnya ya seperti ini seperti ini kemudian kita tutup lagi kemudian bentuk bulatan lagi ya seperti ini kemudian kita sisikan ya dalam wadah yang sudah diolesin dengan minyak padi ya begitu seterusnya sampai semuanya selesai selamat menikmati kemudian kita suruh sehingga setelah semuanya ini nggak rata ya ada yang gede dan yang kecil setelah semuanya kita kasih jarak ya karena ini nanti malap lagi kita olesin dengan minyak sayur semuanya kita olesin dengan minyak ya saya motongnya gak sama ada yang gede, ada yang kecil jadi hasilnya juga ada yang gede, ada yang kecil ya kita olesin minyak sampai rata setelah rata diolesin minyak kemudian kita tutup lagi dengan plastik ini boleh juga menggunakan handuk bersih ya kalau gak ada plastik ini ini kita tutup cuma sebentar sekitar 15 menitan kemudian kita goreng menit sudah dengar seperti ini ya kemudian kita goreng ini minyak banyak ya gunakan api kecil saja kita tunggu sampai panas kemudian kita goreng ya kita goreng satu persatu ini pakai minyak banyak jangan terlalu gede ya apinya kecil saja ini sudah malah segitu gede setelah kuning dan matang kita angkat ya ya setelah goreng kemudian saya akan kasih taburan gula halus gula-gula diatasnya ya supaya lebih sampai saya ayak ya ini kasih taburan gula halusnya setelah dingin ya kalau masih panas itu nanti jadinya agak lengket agak mencair gitu seperti ini sudah jadi ya selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya nanti saya buka ini saya akan buka satu ya seperti ini hasilnya tuh kelihatan kan kacangnya di dalam selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba